Assalamualaikum semuanya halo sahabat fauna kita disini bersama Budi Hikmat Setiawan dan Satwa Sakti kita disini ingin menjelaskan tentang apa namanya ini ASEAN FORO SCORPION nah nih sini kan kalian belum begitu paham soal ASEAN FORO SCORPION nih ini adalah kalau jengging hutan Asia tidak berbahaya ya maksudnya dalam artian tidak mematikan tapi tetap bahaya ya Wah dia lagi agresif tuh nah ini dia nih ASEAN FORO SCORPION biasanya habitatnya ada di bawah atau terasterial biasanya dibalik-balik lepah daun bambu itu banyak ya kalau sarangnya di kayak gimana itu itu tadi bambu-bambu gitu di bawah daun yang berguguran di bawah daun kelapa yang jatuh tuh kayak gitu terus untuk makanannya sih serangga seperti jangkrik belalang pecah juga dimakan sama dia nah ada yang mau megang coba Pak hai kok pakai sama danan sih belum ini nih mentalnya belum jadi ngasih sedikit review aja ya iya kita masih review tanya-tanya tentang ini lelelelelelelelepo dikit coba CAN peyang di sini Oke nah mantap nah sebenarnya kalau gak dipervokasi gak akan nyapit dia gak akan nyapit dan ngantup kalau kita gini intak itu baru biasanya ngantup ini bisanya kalau misalnya kita kena nih ini efeknya kayak gimana mas tergantung imun tubuh sih kalau imun tubuh kita lagi nggak lagi bagus ya nggak masalah kalau lagi turun bisa bengkak bisa meriang tuh yang penting jangan sampai ke suges kalau kalau ini tuh bahaya banget itu cuma letaknya nanti imun kita makin menurun ini kalau perbedaan jenis kelamin kelihatan dari apa itu terlalu kepanjangan kalau kita bahas soal itu sulit kalau nggak salah yang bedain tuh dari capitnya deh dari bentuk soalnya kan warnanya ada yang beda-beda warnanya ini karena berlembang jadi warnanya rada sedikit buluk kotor kotor nah mau tahu enggak cara megangnya kayak gimana 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 coba eh nah itu terprovokasi itu tadi menjaga jandim di Majacan di Maja biar dia jalan biar nah terus ini nah ini nih naik-naik-naik naik-naik jangan di ini ya jangan panik jangan panik tuh kayak gini nih diam aja nggak usah ini jangan paniknya tuh tuh lu mau nanya apa bud tuh tetet dengan jadi elemen ngeri amat itu kayak gini nih yang penting jangan sampai dia ngerasa terancam tuh tuh nah kayak gini nih cara megangnya harus tetap hati-hati bisa jenak Mas nggak bisa sih kalau jenak-jenaknya hewan berbisa tetap ngapain ngeri Iya pasti suatu saat bisa gigit dia kalau ini nyapit ya naik-naik-naik ayo naik nah itu nyapitnya kayak kepitingnya kayak lobster ini lobster darat tuh wih keren banget ya tuh mantap Hai saya maaf deh kalau enggak pakai enggak papa jadi enggak mau nih gua nih harus berani lah bud jauh hahaha lepas coba chan sarung tangannya enggak papa gini doang kok yang penting santai ini ngelatih kita biar lebih tenang bismillah 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 wii yoi Chandra balik lagi ke tangan ke tangan gini ini nih jangan terlalu ini banget nah nah buh gokil Chandra Chandra doang ada lawan nggak ada obat tuh ke masalah aman santuy santuy nah jadi nanti kalau ada kelajengking yang candernya nangkep kita ada berani aja tapi ya pelan-pelan beli ya guys ya beli rada gemetar dikit iya hahaha waduh pertama kali ya Ken ini yang bagus kayak gini ah udah lagi nah tuh wah masih tremor nah fakta soal si kalan jengking ini unik banget temen-temen dia ini bisa setahun sekali makannya kuat banget gua bukan belajar di Google ya tapi gua pernah punya kalan jengking yang lupa ngasih makan dan kupikir udah mati ternyata itu dia udah setengah tahun di dalam box itu hidup masih hidup kuat banget dia asal setting kandangnya bener nah setting kandangnya setting kandangnya nanti mungkin kalian bahas di konten selanjutnya setting kandangnya harus bener terus ini dia bisa bertahan enam hari tanpa udara jadi mau ditaruh di botol di toples tanpa lubang udara itu dia tetap hidup dia jadi simpel banget menurut gua sih ini peliharaan yang nggak ribet sih mau kalian tinggal misalnya dinas di keluar kota ikut perang di luar negara itu masih aman lah masih hidup nah ini adalah salah satu hewan yang kanibalnya luar biasa kalau bisa lebih dipelihara lebih dari satu itu suka berantem berantem yang satunya akhirnya patah capitnya semuanya akhirnya mati itu asik banget ya nah uniknya dia kalau kena lampu UVB itu warnanya biru dia keluar itu nyorot biru wajib tuh 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 nah kayak gitu dia terprovokasi tapi enggak masalah sih tapi ini sarung tangan kan tapi ada rencana pelihara can belum sih belum tertarik ini karena ada di base camp aja ya iya tapi berani loh dia megang di depan tangannya budi kan sekarang gantian pelan-pelan buat bisa kalau misalnya itu kompornya banyak di belakang belakang ada ambulan yang penting tenang-tenang padahal ada gemetar dikisahnya hahaha so cool aja ini depan kamera hahaha ya bener padahal gemetaran itu ada ini unik banget terus dia kalau misalnya dia itu bukan bertelur eh dia bertelur apa bertelur melahirkan kalau soalnya jadi nah anaknya ngumpul di atas warai putih gua pernah ada tuh mungkin ada kali di shortnya Satwa Sakti bisa kalian download kalau masih ada ya itu diatasnya anaknya banyak tuh nah kalau untuk awal-awal tuh anaknya nggak langsung makan sendiri tapi dia makanin nutrisi dari induknya makan-makanin nah uniknya kalau kawin itu kayak ritual jadi dua kalajunya ini muter kawinnya gitu capitan-capitan muter-muter-muter terus jantannya mati jadi jadi regenerasi jantannya mati abis tuh kayak ini aja kayak balang sembah gitu ya ada yang dimakan yang penting kalau misalnya kita pelihara sepasang makan atau lebih dari satu itu ngasih makannya jangan sampai telat kalau melihara Satwa no problem sih mau ngasih makan sebulan sekali masih tetap hidup dia kuat banget yang penting ada tempat minum tempat minumnya juga enggak usah yang dalam-dalam banget kalau dia lama berendam di air mati dia jadi bikin aja dari tutup botol aqua atau tutup botol apa gitu bisa ada Indonesia mematikan nggak mas di Indonesia nggak ada di Indonesia kebetulan kelajengnya aman-aman semua nah yang membedakan kelajengnya berbahaya apa enggak itu dari ini ya tingkat bahayanya dari capit sama ekornya sama ekornya kalau ekornya lebih besar dari capit itu lumayan tapi kalau capitnya besar ekornya kecil itu aman dia racunnya itu udah dari sini kan masih dari ekornya ya tuh tadi dia udah siap-siap aja paling bahaya tuh apa mas efek sampingnya bengkak sih bengkak meriang bengkak meriang bengkak meriang coba terus sana yo 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 nah untuk teman-teman yang belum punya keberanian yang nonton video ini jangan ditiru ya boleh nyontoh boleh nyontoh tapi harus pendamping ada pendampingnya kalau enggak pelan-pelan nyobanya itu pelan-pelan jangan langsung kok mau itu bahaya itu temen-temen tapi gue punya banyak temen yang rada-rada nggak ada obat sih dia itu 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 megangnya pada nyomat-nyomat gitu doang Widi Chandra Scorpion Handler waduh ya udah siap-siap itu nah kalau yang itu tuh ada tuh dimana di kamar mandi biasa itu nah itu asem-asem disebutnya itu tidak berpisah kalau yang itu yang baunya asem itu tidak berpisah tidak nggak beracun jadi aman coba ucuka iya itu itu nggak bisa ngeberacun itu itu masih satu keluarga sama ini waduh nggak tahu dah kayaknya tetanggaan dong deh tetanggaan dong nih kalau cara beribu gimana harus pasang kalau cowok-cowok nggak bisa dia iya cowok-cowok cewek-cewek nggak bisa harus pasang tapi emang gampang sibuk sebenarnya kalau mau nyoba reading tinggal cari sepasang taruh udah tapi rekan-rekan agak susah kalau nggak cocok ya udah ribut sama kayak manusia juga gitu kalau nggak cocok kayak ribut sama astaghfirullahaladzim itu caranya mas untuk biar mereka cocok itu ada caranya nggak ya coba-coba coba teruskan kita nggak tahu mana yang cocok mana yang enggak coba-coba nah ini di bandar Fauna kalian ini jualan jualan wadah di Tokopedia kalian ya berapa di Rp25.000 Widi Aduh mantep banget nih nah ini karena baru ini baru dateng ya barengnya jadi masih buluk-buluk gitu ya ini udah termasuk indukan udah termasuk indukan keren banget berapa lama masih nih Oh yang enggak tahu kalau umur ya udah kayak gitu aja ya tanya-tanya tentang skorpion thank you buat yang udah nonton bandar Fauna jangan lupa subscribe channel ini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh